selamat menikmati aku namanya danes dia itu dari awal MPAC susah banget nyari taunya apa makanan yang dia suka terutama untuk makanan-makanan yang fresh kayak sayurnya terus daging-dagingannya ikan-ikanannya karbohidratnya apa yang dia suka itu masih susah banget aku cari taunya karena emang kebanyakan dia tolak makanan itu dia lebih suka makanan yang instan kayak bubur fortifikasi gitu kan yang manis-manis makanan yang fresh itu paling dia maunya ubijalar yang manis juga setiap bikin itu pasti dia sembur-sembur atau enggak dia pukul-pukul pokoknya gimana pun cara dia nolak ya begitulah caranya anak nolak buddha-buddha tau sendiri kan ya mau itu dilepeh mau dilempar mau dipukul dan lain sebagainya nah terus pas usianya danes mulai berapa ya kurang lebih 10 bulan lah 10 bulan 11 bulan aku mulai kasih dia finger food gitu kan makan-makanan yang bisa dia pegang kalau enggak meskipun dia makan bubur atau misalnya makan yang benyek-benyek tapi tetap dia tuh ikut buat ambil makanannya sendiri gitu meskipun enggak pakai tangan dia mulai coba-coba pakai sendok mulai aku kasih gitu karena aku saking bingungnya dia mau makan kayak gimana tuh ya yaudah aku kasih aja dia makan sendiri gitu karena emang mood-moodan banget dia makannya kadang mau kadang enggak seringnya sih enggak mau gitu ini aku kasih lihat beberapa videonya danes yang makan sendiri jadi dia kayak lebih explore makanannya kan dia bisa pilih mana aja makanan yang dia mau jadi dia enggak apa ya enggak males-malesan gitu makannya kayak disini aku tahu dia suka makan wortel karena beberapa kali dia milihin makanannya dia tuh ya wortelnya aja jadinya aku seringin dia makan wortel karena emang buat perutnya kan buat pencernaan dia biar enggak sebelit mau enggak mau aku kasih terus wortel karena dia maunya itu sambil diterus terus dicoba sayuran-sayuran yang lain terus ini juga penting sih menurutku enggak semua anak itu suka makan di baby chair ya jadi danes itu tipe anak yang sukanya ya makan di tempat yang dia mau kayak misalnya di lantai atau enggak di sofa atau kadang ya mau enggak mau sambil jalan-jalan tapi ya dia tetap makan sendiri gitu enggak 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 disuapin kayak ini misalnya dia maunya ya makan di lantai enggak mau di apa di baby chair terus di sofa dia lagi enggak mau juga terus dia juga ya sempat makannya sambil jalan-jalan karena ya namanya juga anak kecil kali ya yang penting sih kita poinnya itu ngelatih dia buat mau makan gitu punya rasa ingin buat makan sesuatu gitu Pak Wan iya Pak Wan bala-bala apa bala-bala anaknya memang begitu enggak mau diem gue apa Pak Wan ibu-ibu nabu-ibu disini yang anak pasti bukaidane segini dia bener-bener yang enggak bisa mau diem di jadi maunya yang besar ya dia pasti mondar-mandir sambil makan tapi seenggaknya kita enggak ngejar-ngejar dia ada keinginan buat makan jadi pas makanannya dia pegang habis dia balik lagi ke kita gitu karena yang pengen makan itu ya dia sendiri karena keinginannya dia sendiri ini aku kasih lihat aja beberapa video enak waktu makan sendiri jadi kelihatan banget kalau dia bisa jumpol telunjuk enak sukanya makanan yang kayak gimana teksturnya kayak gimana kalau soal berantakan sih itu udah bukan rahasia umum ya itu pasti banget berantakan ya bun kita juga pasti harus bener-bener nahan emosi karena lihat makanan dia yang berantakan aku sendiri masih sering kali ngerasa kesel dia makanannya berantakan kayak gitu masih sering kasih tau ke dia udah aku ambil aja makanannya mama ambil aja ya makanannya soalnya gak dimakan padahal sebenarnya biarin aja dulu karena dia kan namanya juga bayi masih itu menurutku ya dia bayi masih belum kenal dengan makanan makanan baru kan ya dokter-dokter kan banyak yang bilang gitu kan ya ya memang seperti itu dia belum pernah ngerasain yang namanya makanan jadi dia kayak mengenalkan diri dulu ke makanan itu dia sukanya tekstur yang seperti apa rasa seperti apa terus aroma yang kayak gimana jadi ya perlu penyesuaian ibu-ibunya juga pasti sih perlu penyesuaian juga udah pasti sih itu ibunya perlu stok yang sabar perlu stok sabar yang banyak banyak banget bukan berarti danes sampai sekarang ini dia gak GTM sama sekali ya jadi tetep aja namanya anak-anak pasti ada GTM nya orang dewasa aja kalau dia ngerasa sakit atau ngerasa gak nyaman karena sesuatu misalnya karena giginya atau karena sariawan atau karena tenggorokan yang gak enak pastikan dia gak mau makan ya sama aja kayak anak kecil juga gitu anak kecil kalau gak nyaman karena sesuatu ya pasti dia ujung-ujungnya GTM gak mau makan intinya sih bukan ngehilangin GTM nya banget tapi gimana caranya si anak ini punya keinginan buat makan gitu karena dulu itu danes kayak yang males aja gitu lihat makanan dia gak mau gak ada keinginan buat apa sih buat nyuapin makanan itu ke mulutnya dia jadi lebih pengen explore dengan tangannya aja gitu sedangkan sekarang dia udah mulai bisa bukan mulai sih udah beberapa bulan ini dia bisa ngerasain rasa lapar dia mau minta makanannya sendiri maksudnya dia mulai mau minta pas dia lapar dia minta makanan semoga bermanfaat ya bun sharing dari aku ini aku cuma menyampaikan pengalaman aku aja sih karena punya anak yang bener-bener susah banget nyari tahu makanan yang dia suka apa pengalaman aku ya begitu